Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Rumah Taman Channel yang akan membahas seputar peraglonimaan yang ada di seluruh Nusantara Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja Buat teman-teman Rumah Taman yang sedang menonton Pokoknya tetap dalam keadaan sehat walafiat Murah rezeki, panjang umur selalu Pokoknya selalu bahagia buat teman-teman Rumah Taman yang sedang menonton video ini Pokoknya kita selalu berdoa tentang kebaikan untuk kita semua Di video kali ini pastinya teman-teman Rumah Taman agak berbeda melihatnya Karena kelihatan dari raknya, dari koleksianya Terus disini ada juga pialanya Ini pasti agak asing melihat video ini Nah, pasti ada yang baru di channel Rumah Taman Di video kali ini saya sedang menyambangi kandang aglonema Sebenarnya enggak cuma aglonema Kandang tanaman hias yang ada di Magelang Dan sosok pemiliknya itu sangat ikonik banget Di dunia peraglonemaan Bahkan di dunia tanaman hias di Magelang Karena sang ownernya itu ibu-ibu Jadi ini kan tanaman hias sekarang Khususnya aglonema Udah marak banget atau udah banyak banget Dikagumi atau disenangi sama para ibu-ibu Nah, ini ada salah satu ratu Saya bisa sebut sebagai ratu aglonema Magelang Nah, karena beliau ini udah senior banget Di dunia peraglonemaan Saya lihat tadi ada Ini kan kontes Piala kontesnya atau piagam penghargaannya Di dunia kontes aglonema itu Saya lihat ada yang tahun dari 2006 Ada tadi yang Yang besar ini tahun 2006 Jadi beliau ini atau sang ownernya itu Udah benar-benar Menurut saya udah senior banget Di dunia peraglonemaan Jadi nanti kita bertanya-tanya Atau sharing-sharing Dengan sang ownernya Atau dengan beliau Pokoknya simak terus videonya ya Kita lihat-lihat dulu koleksianya Yang ada di sini Nih, kita lihat dari pojok sini dulu Ini ada Iren juga jumbo banget Tapi nanti masalah dijual atau enggaknya Nanti kita tanya-tanya saja sama Beliau ya atau sang pemiliknya Karena beliau ini adalah Sosok ibu-ibu Yang benar-benar hobi banget Di dunia peraglonemaan Jadi dia Beliau ini memiliki tanaman ini Ini hanya karena sebatas hobi bosku Kadang odidi Kadang enggak dijual Banyak banget ada yang disukai teman Tapi belum dijual Memang kalau hobi gitu ya Hobi itu enggak bisa dinilai dengan uang bosku Ini ada moonlight-nya yang gede banget Kita sambil cuci mata ya di video ini ya Nah memang selain cuci mata Nanti kita juga bakal sharing-sharing Dengan ratu aglomimanya magelang Siapa dia nanti pokoknya simak terus ya Kibosku Ada moonlight-nya juga gede banget Terus ini udah ada anaknya dua tuh Gede banget pokoknya Ini ada lianya juga jumbo Widuri-nya juga gede Ini ada huges juga rumput nih Sudah beranak pinak Ini semuanya hidupannya beranak banget ya Atau produktif banget mengeluarkan anaknya Ini ada golia-golia juga jumbo-jumbo Enggak cuma disini ternyata bosku Di dalam sana juga masih banyak Dan kalau kita lihat disini Untuk penataan penempatan tuh Bener-bener bagus ya Karena dilihat dari tempatnya aja bersih banget Dan katanya tadi kita udah tanya-tanya Dengan sang pemilik Kalau tanaman disini tuh dirawat sendiri Jadi gak ada orang yang melawat Selain sang ownernya Jadi bener-bener dirawat sendiri Bosku itu luar biasa banget Dengan lahan yang seluas ini Tanaman sebanyak ini nih Kita lihat ada SO Stardust Orange juga banyak banget Pokoknya ini kita opening agak panjang Gak apa-apa karena memang bener-bener ini Perdana kita datang kesini Mau lihat-lihat untuk mendorong semangat Teman-teman rumah taman Yang lagi berkecimpung di dunia aglonema Atau yang lagi senang banget merawat aglonema Pokoknya ini buat pendorong penyemangat Buat teman-teman rumah taman semuanya Sampai lupa menerangin yang disini bosku Ini ada Diana Ini ada Sinta juga Jumbo Ada Widuri lagi Pokoknya ini collection yang jauh-jauh Ada rumpunan pos SO-nya banyak banget ya disana ya Terus disini ada Ini ada Little Lemon Terus ini aglonema-aglonema lawas Kayak Outlady Oh ini disini juga ada yang lagi ditani Lagi ditani mungkin ada yang dipotong Bonggolnya Ada cacah bonggol Anak samping juga ada Banyak ya Ini ada Paulina juga Terus disana itu sebenarnya masih Banyak tanaman-tanaman lainnya Tapi kita di video ini Khusus di channel rumah taman Kita akan membahas aglonema-nya aja Yang ada disini Mungkin gak usah berpanjang lebar Gak usah bertilik-tilik Kita langsung masuk Nanti ketemu sama sang ownernya Ratu Aglonema Magelang Oke Di depan kita udah ada sang ownernya Loh agak aneh tau Gak aneh gimana ya Ini di depan kita ini ada sang ownernya Yang bisa dikatakan udah ibu-ibu ya Udah ibu-ibu Nenek-nenek Udah nenek-nenek Udah punya putuh bu Sudah Udah punya putuh berarti ya Ibu-ibu aja Ibu-ibu aja karena masih sangat beranggun banget Masih sangat mudah dilihat Nah Assalamualaikum Ibu Sari ya namanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ibu Sari Alhamdulillah bisa ketemu dengan jenengan disini Ini buat inspirasi Buat kita semua penonton channel Rumah Taman Bahwa aglonema itu bisa merebut hati Apapun kalangannya Dari bapak-bapak ibu-ibu Usia apapun bisa merebut hati Semua orang ibu ya Aglonema ini memang bener-bener luar biasa Nah ibu Sari saya mau tanya-tanya sedikit ibu Tentang jenengan Kenapa ibu Sari ini kok suka dengan tanaman Hobi ya Hobi Iya Hobi itu jadi untuk Seandainya lagi pusing Atau lagi stress apa Kalau udah lihat tanaman Itu hatinya udah ces gitu Oke udah ces Iya udah ces gitu Bener-bener Mengubati ya bu ya Mengubati suasana hati Iya betul Betul sekali Nah dan kalau saya lihat juga tadi di piala-pialanya ibu Sari Itu pialanya jenengan sendiri ya Iya betul Betul Iya dari 2006 Nah saya lihat tadi ada yang 2006 Iya Berarti ibu Sari ini udah bergelut atau udah hobi Tanaman itu dari tahun berapa bu 2004 2004 Iya mulainya dari 2004 Oke 2004 udah lama banget loh Sudah Sebelum ngeboom Belum ngeboom ya bu Belum seperti ini Bahkan jenis moonleg gue lihat belum ada ya dulu ya Belum ada Nah itu kalau dulu 2004 itu jamannya tanaman apa yang booming bu Itu yang booming itu legasi Legasi merah Iya legasi hot lady Sama yang paling menonjol itu Fred Sumatra Fred Sumatra ya Iya Memang saya selalu katakan the legend of agronema Fred Sumatra itu memang dulu juga bener-bener booming banget ya Pertama kali Pertama kali itu dulu kalau kisaran harga berapa kalau Fred Sumatra itu Fred Sumatra itu Tahun-tahun 2004 ya Hitungannya per daun Per daun Iya 500 ribu Per daun Iya Per daun dulu 2004 500 ribu 500 ribu rupiah Widuri Tiara itu 6 juta per daun Widuri dan Tiara Iya Tiara merah Iya Widuri juga Widuri merah itu Iya 5 juta Per daun Luar biasa Singgal hitung aja Iya Berarti kalau kita lihat harga Widuri Tiara sekarang udah bener-bener jauh lebih murah ya Bu Wah iya jauh banget Oh berarti itu Widuri Tiara ini juga termasuk legend ya Iya Barengannya kayak pos terus legasi juga ini Iya betul Ini legasi ini duluan cuman Kalau sekarang kan sudah agak murah Zaman dulu itu 500 ribu Per daun ya Iya Sekarang dihitung aja segini udah berapa daun Wah udah berapa juta Bu Gak berapa daun Kalau dulu ya Zaman dulu Luar biasa Kalau sekarang alhamdulillah ini ibu-ibu sudah bisa beli dan sudah murah dan kalau dilihat itu cantik-cantik aglonema itu Betul sekali Iya Itu salah satu pendorong jenengan juga bisa hobi di aglonema ini ya Betul Karena memang aglonema itu ratu daun ya Bu Iya Seperti Ibu Sari ini bisa saya katakan ratu aglonema magelang Karena salah satu Katanya Nah kalau Ibu Sari soalnya saya lihat di kontes dimana aja selalu berangkat Pasti dapat juara Alhamdulillah kayak itu yang kemarin di Cilacap Coba kita jalan ke sana boleh ya Boleh Yang dapat juara satu di Cilacap itu ya Iya Bambu Ini murah tapi jarang yang bisa kayak begini Tampilan seperti ini ya Betul sekali Ini kemarin juara satu Juara satu di Cilacap ya Di Cilacap Saya juga datang ke sana menyaksikan langsung Iya Bambu ini mendapatkan juara satu Itu di kelas bebas atau apa ya Bu Kelas bebas Kelas rumpun Kelas rumpun ya Iya Rumpun bebas dan Alhamdulillah ini Bambunya Alhamdulillah Sosok juara satu Bambu ini belum ditata lagi ya Belum Nah ini ngomong-ngomong Jakarta mau ada kontes nih Besok tanggal 29 Iya Kira-kira berangkat gak? Berangkat Ini juga Bawah Oke Nah jadi teman-teman rumah taman Nanti bisa ketemu Ibu Sari juga di Jakarta ya Soalnya teman-teman rumah taman penontonnya itu banyak juga dari Jakarta Bu Iya Nah nanti bisa silaturahmi kita saling ngobrol-ngobrol Iya Dan kita berbincang-bincang lagi dengan Ibu Sari Kalau boleh tahu Bu Yeswa atau umurnya Jendengan itu berapa tuh Bu? Baru 17 ya Tapi belakang Iya tambahnya banyak jalannya Jadi 57 57 Berarti 17 Tambah 4 lah jadi 57 Nah 57 Satunya yang tambah 4 Iya Nah ibu-ibu Dengan Yeswa 57 Masih bergelut di dunia aglonema Dan Merawat sendiri Nah itu yang saya mau bisa katakan Tidak punya pegawai Nah tadi saya bilang Bila atau ngobrol sama Bu Sari di belakang video Katanya ini yang merawat Jendengan sendiri Iya betul Apa benar? Iya betul Kok bisa mampu Bu? Iya Itu gimana ceritanya? Ya hobi kok ya pelan-pelan Berarti Jendengan Semuanya Motong bonggol Iya Jendengan? Iya Semuanya Luar biasa Luar biasa Saya jadi pengen nih lihat koleksian-koleksian yang Jendengan Kalau yang disana itu memang khusus budidaya atau gimana Bu? Semuanya sih budidaya ya Oh semuanya budidaya? Iya Oh berarti yang disini juga Istilahnya petani ya saya itu Oh istilahnya petani? Iya Jadi kalau Bertani Jadi perbanyakan mungkin yang dijual itu mungkin yang anak-anak Oh ini tergantungnya ini Iya Abis anak samping itu tiga ini golian Oh ini goliannya anak samping semua ini Baru ini pisahnya sudah lama ya Sudah Sudah mapan soalnya Sudah mapan Sudah lama Sudah mau tumbuh daun baru-baru semuanya Oh kalau seperti ini dijual ini? Oh dijual Nanti kalau dijual Nanti kalau sudah agak remaja sekitar daun enam Oh ini berarti belum siap Belum Kalau buat Ibu Sari Seperti ini Ini pisahan Ibu Sari sendiri Iya Benar-benar bagus-bagus Sehat-sehat Ini kalau siap jualnya sekitar daun enam-an ya Sudah remaja Baru siap dijual Dan kalau Ibu Sari menjualnya itu katanya Enggak pernah kirim-kirim Tidak Zaman sekarang enggak pernah kirim-kirim ya Sudah Nah jadi buat teman-teman rumah Taman Iya Kalau ada yang dekat daerah sini Ini di Magelang ya Boleh main ke sini ya Bu ya Boleh Nanti siapa tahu Silahkan Kebetulan ada yang siap dijual Iya Nah apalagi Ibu Sari itu petani loh Petani Jadi harganya mungkin bisa Kayak harga petani Harga petani Tapi enggak bisa dikirim ya Enggak bisa Saya enggak pernah ngirim Nah jadi harus wajib datang ke kandang sini Nanti kalau nomor Whatsappnya Ibu Sari Saya sematkan di deskripsi boleh Boleh Nah nanti buat sharing-sharing juga ya Boleh ya Boleh Tambah teman Tambah stilur Tambah rezeki pastinya Amin Dan siapa tahu nanti teman-teman rumah Taman Ada yang mau ke sini juga ya Bu Iya Mau lihat-lihat boleh Mau ngobrol dengan Ibu Sari Dan tempatnya benar-benar asik loh Sobat Sud Nanti ngobrol di sana Tadi udah dibuatin kopi juga Ibu Sari Pokoknya nanti bisa ke sini Datang langsung Dan kita lanjut lagi Jalan-jalan ke kandangnya Jalan-jalan Bu Iya Mau ditunjukin apalagi ini kita Iya Kayaknya kita lihat juga Kalau ini yang Apa Kalau Indok-Indok ini Ini ID-ID yang lumayan jas Sigi Bu Iya Kalau yang ini apa ini Ini asri merah Asri merah ya Ini prospek buat indukan juga Iya Ini asri putih ini Bawahnya sudah dipotong-potong Ada di belakang bawahnya Di sana Oke nanti kita lihat ya Bu Ini asri putih Terus ini JT3000 JT3000 nya Masya Allah Gede banget bosku Ini buat indukan Iya Oke Ini SLK SLK nya beranak pinak Ada dua beranaknya Ada dua SLK Sweet little king ya Iya betul Kalau jenengan kebanyakan budidaya disini Atau memperbanyaknya itu Kebanyakan pisah anak samping Atau potong bonggol Ada yang pisah anak samping Ada yang potong bonggol Tergantung Kalau induknya sudah tinggi Kayak ini Nah ini contohnya nih Ini saya Ini kan ada tiga waktu itu Sudah potong anak samping Ini anak tiga ini Karena sudah tinggi Dicangkok Oh batangnya ya Batang induknya Batang induknya dicangkok Jadi nanti Nanti dipotong Culek induk itu ya Ya Culek induk anaknya nanti membesar Oh anaknya mau ditarus itu dulu aja Iya Nanti biar besar jadi rumpun Jadi rumpun Jadi rumpun Ini sexy bag ya Iya sexy bag Oke mantap sekali Berarti jendengan Produksi rumpunan juga Iya Prospernya mau produksi rumpun juga ya Iya Suka rumpun-rumun Seperti Apa itu Hugus Moonlight Moonlight Saya lihat disana juga ada moonlight Jumbo-jumbo banget tuh Iya Kalau tips bu Tips ini kan saya lihat kan Indukannya kok Saya lihat rata-rata beranak bu Itu ada tips tersendiri gak buat Teman-teman rumah teman Enggak sih Biasa saja Enggak ada ramuan-ramuan khusus Enggak ada Kayak obat-obatan apa itu enggak ada ya Paling cuma B1 aja Biar enggak loyo Oke B1 gunanya kalau disini itu apa bu Untuk daun ya Biar enggak loyo ya Oh enggak loyo gitu ya Iya Itu penggunaannya gimana Kalau B1 B1 itu ya Tiga hari sekali Tiga hari sekali Iya Semprot daun saja Semprot daun aja Iya Oke mantap Biar enggak loyo tuh Coba kita mau lihat Moonlightnya yang jumbo boleh bu Boleh Kita mau lihat Itu ada kok Moonlight Itu kayaknya saya lihat Moonlightnya itu daunnya cirikan yang susah beranak Tapi kalau disini beranak ibu Beranak Ini kemarin Dari ceplit-ceplit Anaknya banyak Ini masih ada dua Besar-besar tuh Lebar-lebar tuh daunnya Luar biasa Ini padahal kalau saya lihat di beberapa kandang atau di nursery Moonlight yang jenis daunnya seperti ini tuh susah beranak Ini setangnya pendek-pendek ya bu ya Iya Ini anaknya besar-besar kok Ini waktu itu sudah saya panenin dua Ini tinggal dua Ini padahal gede-gede kok belum dipanen kenapa Nanti biar besar dulu tuh Oh besar di induknya baru Iya daun enam gitu Tapi rencana mau dipisah nih teman-teman Iya nanti dipisah Oke Ini aja anaknya empat ini Buges Buges anaknya empat Ini nih cuman ini apa kecil sebenarnya potnya Barang besar tapi potnya kecil Potnya kecil ya Iya Itu anaknya ada empat ya bu ya Ada empat anaknya Luar biasa Bugesnya produktif-produktif Iya Kalau diginiin itu biar Biar apa bu Bawahnya air langsung turun Oh poros gitu ya Jadi sehat Jadi ini potnya gantung ya Gantung Oke tujuannya supaya air Biar air turun ke bawah Oke gitu ya Jadi sehat Sehat Mantap jiwa Terus ada apa lagi nih induk-indukannya nih bu Ini sementara cuman sedikit Karena sudah habis waktu itu sudah dijual Sudah dijual Dan saya lihat juga tuh Kalau mau lihat pialanya bu Sari Ini dari tahun 2006 Mulai ikut kontes ya Iya Sampai sebanyak ini Berarti memang antusias Ibu ini luar biasa Soalnya saya lihat Dimana aja selalu berangkat loh Iya Mungkin di rumah taman Sudah ada yang pernah paham Waktu di kontes-kontes ya Sama ibu Sari ini Nah kalau sekarang kan udah kenal nih Di rumah taman Nah kalau besok ketemu Boleh disapa ibu ya Boleh Boleh disapa Tambah teman Nah tambah teman Tambah saudara Pokoknya Betul Luar biasa Dan kalau yang kecil-kecil ini Ini apa ini bu Ini Minion Oh Minion ini Ini potongan Dari bonggol Dulu tuh Ini tanian sendiri Iya Tanian sendiri Tapi ini belum disual ya Belum disual Ini Minion Berarti masih nepel bonggol nih Iya Kayak Rinjani-rinjani Saya potongin Ini kan masih pelgol ini Ada dua tuh ini Iya Ini rumpun dua nih Tuh pelgol ini rumpun dua Luar biasa Dulur-dulur itu Ini tanya sendiri juga ya Rinjani-rinjani Loh sehat banget loh Tanian disini Iya Luar biasa Terus ini apa ini putih ini bu Ini kemarin Nah ini Apa itu Tiara putih Tiara putih Tiara putih Ini dari apa ini bonggol Anak Anak samping Anak samping kecil Saya potong angkat induk Sekalian yang kecil pun Saya potong Oke luar biasa Percobaan Percobaannya Iya Luar biasa Kalau kita agak menyebrang Di daerah sana Boleh bu Boleh Nah kita lihat sekalian Nih Dengan kandang seluas ini Selebar ini Bisa sebersih ini Saya jadi curigai Benar-benar sendiri Sendiri Benar-benar sendiri Sendiri Nggak ada yang lain Mar biasa Kebersihannya juga terjaga Terus Disini tuh Udaranya juga benar-benar bagus nih Iya Seger ya Disini Nggak panas gitu loh Eh kalau yang ini Ini bukan UV ya Bu ya Itu bukan Ini bukan UV ya Itu kanopi Oh kanopi ya Bekas zaman dulu Dari 2004 kanopi ini Ini Iya Tadi dari 2004 Masih bisa digunakan Ini bukan UV ya Di atas ya Jadi kandangnya Kalau yang tadi itu UV ya Iya Itu yang baru itu Kalau yang ini yang bekasnya yang lama Oke kita lihat yang di daerah sini Ini yang tanian-tanian Iya Nah itu Ini Apa Rinjani Rinjani Ini atas potong-potong bonggon Nah ini pucuknya ya Ini atasnya pucuknya Oh ini yang bawahannya nih Tengah-tengahnya Ini bawah daun dua Daun pancing ya Daun pancing Ini yang bawah satu daun pancingnya Iya Ini juga bonggol ini isinya Iya Nah ini bonggol bawahnya mungkin Iya caranya Kalau Nah ini juga dulu Juga dari bonggol juga Aspot Ini asli putihnya Jantokomeng ini Iya Ini belum dijual ya Belum Nanti kalau sudah daun 6 Baru saya jual Berarti bisa disimulkan Bu Sar ini Kalau jual Bebian Tanian sendiri itu sudah daun 6 Daun 6 Nah nanti kalau ada Jadi sudah sehat Nah nanti nomor wajibnya Saya semakin di deskripsi Tanya terus aja Ya udah daun 6 apa bu Nah gitu ya Nah boleh gitu ya Tapi syaratnya harus wajib Datang ke kandang Atau ke kebun ya Iya Atau ke kebun sini Gak bisa ngirim Gak bisa ngirim Lebih aman Lebih enjoy Nah ini yang pertama Itu yang kedua Rinjani Yang pertama ini Ini sudah pada Ini daun pancing Iya Ini tumbuh dua Karena tunasnya dua Oke Ini yang pertama Yang kedua Saya potong-potong lagi Oh ini berarti satu induk Dengan ini ya Iya Oke ini pucuannya nih Iya Pucuannya luar biasa Rinjani Semua disini Ini koleksian-koleksian Loh bosku Bikin merinding Kalau yang ini Ini apa ini Kok gede banget nih Itu guliat Oh guliat Angkat induk ya Iya Angkat induk Angkat induk Induknya yang disana Iya Ini monlek ini Nanti kalau tumbuh ini Kemarin 6 daunnya Paling nanti Lepas yang terung Tunasnya ya Iya Ini juga angkat induk Iya Potong-potong bonggol Oh potong-potong Potong-potong Iya di belakang Yang daun dua-dua itu Di belakang Alpucuan juga di belakang Belakang mana Belakang sana Di balik tembok ini Iya Masih ada lagi Masih Tapi kalau itu Boleh dilihat gak Boleh Boleh Tapi dari jauh Karena kan Susah kesananya Oh iya Dari mana Dari sini Nah Oh yang di ini Nah itu besar-besar Potong-potong Ini ternyata Monleknya Monlek besar-besar Biar adem disana Oh ditaruh disitu Karena lebih adem Iya Karena potong-potongan Tapi sinarnya Pasti tetap dapet ya Dapet Udara juga bagus Disana Tempatnya itu lembab Seperti itu Itu yang bonggolan Bonggolan Iya Yang ditani Terus saya lihat disini Kok bisa punya SO sebanyak ini Gimana nih ceritanya ibu Ini perbanyakannya Ini habis Saya potong Angkat induk Ini Ini bawahnya Sudah Apa Tunas 2 Ini atasnya Oh ini atasnya Iya Bawahnya Oke Bawahnya ini Iya Perbanyakannya Ini sekitar berapa Bulan Seperti ini Kayak gini Ini sekitar 2 bulan 3 bulan 2 bulan 3 bulan Sudah tumbuh Sudah tumbuh Mau berdaun Seperti ini Karena kan Enggak diangkat Enggak dicabut Jadi asal potong Langsung potong Dipotnya Jadi yang dipisah Pucuannya Iya Jadi cepat Pertumbuhannya Kalau dicabut Nanti Lama Kalau mau motong Ini enggak usah dicabut Berarti ini Maunya pohon utuh ya Terus dipotong disini aja Terus yang atasnya Dipindah Dipindah Yang ini Biar saja Biar tumbuh Iya Cepat tumbuhnya Lebih cepat ya bu ya Iya Berarti alasannya Estar dasuran Bisa sebanyak itu Seperti itu Kena Iya Oke Oke Banyak banget loh ini Tapi kalau Banyak ini ya Ini kannya udah dewasa semua Ini juga gak dijual Belum Ini sudah ada anaknya juga Ini Oh iya Sehingga belum saya potong Belum saya angkat Sudah keluar anaknya Oke Oh iya kalau mau potong Atau culik induknya Nanaminya harus Dalam dulu ya Iya Biar tangkainya Kependem Media Iya Makanya ini kan Saya pendemin itu Nanti kan tinggal Kalau atas Atasnya sini Sudah ada akarnya Tinggal dipotong Yang sini cepat tumbuh 2 bulan Sudah tumbuh Jadi bonggol bawahnya Tetap disini Iya Yang pucuannya ditanam Iya Kalau pucuannya itu Berarti udah berakar Dikit itu Sudah Oke berarti Secara tanam Sudah berakar Iya Baru dipotong Terus media Pertamanya apa Bu Biasanya Kalau saya habis Motong ini Ini Sementara kok Lebih cepat itu Pakai lumut Itu buat Program akar Biasanya Iya Program akar Program akarnya Lebih cepat pakai lumut Lebih cepat pakai lumut Oke berarti Pucuannya Biar media awalnya Itu pakai lumut dulu Iya Oke kalau mungkin Akarnya udah cukup Nanti pakai media Yang seharusnya Untuk agronema Terus Ada apa lagi nih Disini Ini cuman sedikit kok Tinggal sedikit kok Ini ada Sinta juga Delundeng nih Bu Ini Sintanya ini Belum produksi Belum Belum nih Belum pernah potong Eh sudah Sudah pernah potong Sudah pernah potong Sudah pernah potong Angkat induk Luar biasa nih Sintanya Gede banget Ini Tiana juga Gede Terus nih Terus nih Disini kita lihat Induka nih Apa ini Bu Itu tiap Apa Outlady Outlady juga Rumpunan Biduri Luar biasa Mantap-mantap banget Murah-murah Tapi cantik kok Murah-murah Tapi cantik ya Kalau dilawat seperti ini Kalau daunnya bisa gede-gede Apalagi bisa rumpun Nanti bakal bagus Luar biasa Kalau disini Ibu merawat ID yang paling High itu apa? Sebenarnya Ya itu di depan itu aja Maheswara Oh maheswara Ada ya Asput Itu saya paling suka Paling suka Asput Agul Limah Paling disukai Asri Putih Sama Mahes Sama Asput Paling suka Paling suka Iya Oke Ini Ibu Sari ini Katanya juga punya GH Tapi gak disini ya Bu ya Iya lagi saya titipin Lagi dititipin Tempat temen Oke Soalnya kemarin habis sakit Jadi banyak sih tempat temen Oh banyak yang dititipin juga Iya Gue lihat-gul lihat banyak Karena waktu itu kan sakit kakinya Jadi gak bisa ngurus semuanya Iya Jadi yang bagus-bagus Yang mahal-mahal Saya dititipin Biar dirawat Minta tolong dirawat Oke Sama temen Mungkin kalau di next video Video selanjutnya di rumah taman Boleh ya Kita lihat-lihat koleksiannya Yang lebih judges Boleh GHA-GHA Nanti yang siap dijual juga Nah GHA-GHAan Nanti yang siap dijual Mungkin juga boleh Iya Tapi istimewanya gitu Kalau mau beli disini Harus datang kesini Iya Gak bisa dikirim gitu ya Bu ya Iya betul Lebih aman Lebih Wah pokoknya lebih enjoy Kalau gitu Iya santai Santai ya Jadi kalau Bisa lihat Kalau Oh kok gak cocok Jangan dibeli Nah Kalau dikirim Kalau di saya foto Itu kadang-kadang Gak sesuai foto Gak sesuai ekspetasi ya Bu ya Iya Nanti gak kecewa Nah itu Monggo silahkan Nanti teman-teman rumah taman Mungkin ada yang Silahkan main kesini Kalau ini bu Kandang atau kebunnya Bu Sari ini ada namanya Gak tahu Indah Sari Indah Sari Namanya ya Kebun Indah Sari Oke Sesuai namanya Ibu ini Iya Ibu Indah Sari Oke Kalau gitu Kita mau bertanya lagi Sama Bu Sari Bu Sari ini Alasan awet muda ya Karena ini Mungkin ya Iya Cinta dengan tanaman Tanaman itu juga Apa Cinya Istilahnya Kalau orang Chinese Cinya bagus ya Untuk tubuh kita Gitu Alasannya kenapa Biasanya Bu Alasannya itu Kalau kita happy Kita merawat tanaman Kita happy Tanamannya bagus Insya Allah Mungkin umur kita juga Tambah panjang Amin Amin Itu aja Untuk happy Untuk happy Bener-bener Nah kalau saya lihat Memang Ibu Sari ini Penghobi banget Mungkin dari dulu Seperti yang dibilang tadi Dari tahun 2004 Hingga sampai sekarang Masih bergelut di tanaman Dan Kalau saya lihat juga Di belakang kita ini Tadi Tidak cuma agronema ya Bu Antorium Pilo Nah Itu juga Ibu sendiri Iya Saya senangnya Kalau pilo-pilo Nyilang Kalau agronema Belum bisa nyilang Yang bisa nyilang Pertama Pak Greg Sekarang Kalau antorium Saya bisa nyilang sendiri Oh bisa nyilang sendiri Iya Pilo Bahkan sudah ada yang jadi Sudah Wah luar biasa Iya Banyak yang jadi Nah ini Ibu bisa seperti ini tuh Dulu Belajarnya di pertanian Atau otodidak Bu Otodidak Otodidak Malah pertanian Yang belajar sama saya Oh Pertanian teori Kalau saya Langsung praktek Oke Iya bener Bu ya Iya Benar semuanya otodidak ini Iya Pengalaman yang berbicara Iya dulu dari pertanian Dan kuningan pun Juga waktu antorium Juga belajar kesini Malah Gitu Iya otodidak aja Kita tekunin Pasti jadi Semua kalau ditatenin Pasti ada hasilnya Ada hasilnya Kalau ditekunin Luar biasa Ini buat Contoh ya Ini luar biasa Ibu-ibu Dengan hobi Yang bisa dikatakan Luar biasa Ini tanaman Dan cuma Gak sebenarnya Gak cuma agronema Ada yang seperti kita bilang tadi Antorium Pilo dendron Dan ini ada kalatea Kalatea jumuh juga Iya Dudu banget Kalatea apa ini Bu namanya Lupa saya Ini namanya Angela Bukan Angela yang ini Ini kan beda Oh beda tuh ini Iya Ini mirip ya Ini apa ya Saya malah jadi lupa Kalau ini yang Silangan Pak Greg Yang terakhir ya Oh ini Namanya apa Oh ini yang Silangan Pak Greg Terakhir Ini kan Dengan Jadi Pak Greg Tidak cuma Menyilang Aglu Ya Bu Iya Semuanya Bahkan Bu Sarim Mungkin juga Pernah ke tempatnya Pak Greg Saya dari dulu Sebenarnya Dari zaman dulu Sama Pak Greg Sama Bu Iya Karena sekarang Dah lama Ternyata Kalau pemain lawas Senior Sering Sama senior Seperti itu Bu Sarim Makanya Saya patut Saya sebut dengan Ratu agronemanya Magelang Karena memang benar Sudah senior Senior saya Senior di teman-teman Magelangan juga Bu Sarim ini Sudah cukup senior Dan sudah benar-benar senior Dan itu Yang saya salut itu Antusias Bu Sarim Memang benar-benar Luar biasa Di kota Semana pun Selalu ada Bu Sarim Luar biasa Tambah mempererat Ya betul Nah kalau Harapan Ibu Sarim Untuk kedepannya Gimana Bu Untuk tanaman hias Khususnya aglonema Aglonema Supaya Biar Maju terus ya Banyak petani Banyak ibu-ibu yang minat Karena Perawatannya Enggak susah Dilihat cantik Dan enggak berat Mengangkat-angkatnya Bisa taruh Di ruang tamu Mungkin pagi Taruh di depan Siang taruh Di ruang tamu Itu bagus Oke berarti Ya untuk rumah Untuk rumah juga bagus Untuk kesenangan hati Kepuasan diri Enggak berat Enggak berat ya Bu Ya buat ibu-ibu Enggak berat Ngotong-ngotongnya Kalau anturium bilo kan besar-besar Susah Kalau aglonema itu Paling simple Paling simple Soalnya kalau anturium Kayak ini Contohnya Paling simple dan paling cantik Contohnya kayak Gemani-Gemani Gemani Bode-bode banget Ya atau Ini anturium sebenarnya Ini Ini bukan gigante ya Apa ini Ini spesies dari Amerika Tinggalannya Pak Siapa yang Sudah meninggal Siapa Bu Monosobo Rupa Iya Ini spesies dari Amerika Iya Kalau ini kan gigantea Ini gigantea ya Beda Nah kalau anturium kan Dianti dengan tanamannya Yang saiznya jumbo-jumbo Jadi kalau Mau angkat-angkat sendiri Agak berat Agak berat ya Bu Tapi kalau aglonik Contohnya kayak kocin ini Rumpun berapa aja Ukurannya masih Seperti ini ya Ini kocin Usbi ya Iya anaknya lima Anaknya lima Luar biasa Taruh disini tuh Iya biar panas tuh ini Oke Mungkin ada Ini sebelum mengakhiri video Ada sepatah kata Untuk penyemangat Khususnya untuk ibu-ibu Seluruh nusantara Yang sedang merawat aglonema Semangatnya Bu Ayo semangat Aglonema Paling hebat Oke Soalnya aglonema Bener-bener ratu daun ya Bu Ratu daun Pasenya trennya tuh Paling panjang Paling panjang Ibu Sari pasti juga tahu Tren aglonema Dari dulu sampai sekarang Paling panjang ya Bu Paling panjang aglonema Paling disukain aglonema Paling gede Paling hebat Tetap semangat Tetap semangat Sehat selalu ya Bu Amin Besok kita ketemu lagi Disini lagi boleh ya Boleh Kita buat konten lagi Besok dijelengbrengin tanaman-tanaman Tanamannya Supaya Cepat tahu Nanti ada yang sudah siap jual juga Boleh Teman-teman rumah taman Ada yang minat Siap Nah bisa kesini juga Nanti teman-teman rumah taman ya Ya Oke terima kasih Untuk bisa Ibu Sari Saya izin pamitan dulu Sama teman-teman rumah taman Sehat selalu Panjang umur Amin Pokoknya Kita selalu berdoa Tentang kebaikan Untuk kita semua Oke Buat teman-teman rumah taman Jangan lupa like Comment Subscribe Dan share Supaya channel ini Lebih maju dan berkembang Saya juga lebih semangat Aglonemaan yang ada di seluruh Nusantara Di video kali ini cukup Enak tau bosku Melihatnya Kita suci mata Kita Bermobrol-ngobrol bareng Sama Ratu Aglonemanya Magelang Sama Ibu Sari Jadi teman-teman rumah taman Seperti yang saya bilang tadi Boleh siapa aja Yang mau datang kesini Mau sharing-sharing Bahkan nanti Kalau ada yang dijual Boleh dibeli juga Dan ini langsung dari petaninya Ibu Sari itu adalah Seorang petani Aglonema Bahkan gak cuma aglonema Tapi semua tanaman Yes Monggo silahkan Jadi ini saya bocorin juga Ini petani loh Bosku Petani di Magelang Dan koleksiannya Sudah kita jeleng-jeleng Dari tadi ya Banyak Tananya juga bagus-bagus Dari segi perkontesan Juga udah Loh Udah ada buktinya Ini semua Piala penghargaan Kontes Aglonema Luar biasa Jadi Bersama rumah taman Nanti kalau ada yang mau sharing-sharing Hingon Busari Atau mau tanya-tanya Stoknya yang ada Yang disini Ada yang mau dijual Boleh banget Nanti saya sematkan WA-nya di deskripsi Dicari aja Boleh Saya iri dulu Ada salah kata dari saya dan Ibu Syari Mohon dimalumi dan mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!